Halo teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di bekas tubi channel membahas seputaran perbandingan sepatu yang original dengan sepatu yang PK atau KW khusus di sepatu bekas atau second namun bisa juga dipraktekkan di sepatu yang baru di video kali ini saya akan membahas ini salah satu request atau permintaan dari subscriber ini saya akan tampilkan ya nama dari subscriber yang meminta saya untuk membahas adidas dengan nomor model sepatunya DB3021 ini untuk sepatu adidas handball spesial ya teman-teman dari akun Akas Tapma Jukayas dia meminta saya untuk membahas sepatu adidas handball spesial dengan nomor model sepatunya atau nomor model AFP nya 3021 oke nah kebetulan juga saya sudah dapat ya contoh dari sepatu adidas handball spesial dengan nomor model sepatu tersebut yaitu DB3021 sesuai dengan permintaan dari salah satu subscriber maka saya akan buat penjelasan melalui video ini mungkin teman-teman bisa lebih paham memahami melihat perbedaan dari sepatu adidas handball spesial yang asli dan yang palsu nomor model sepatunya DB3021 saya akan tampilkan dan terlebih dahulu contoh foto dari sepatu yang kw nya atau yang fake ya di layar video di sebelah sini teman-teman dan ini sebelah sini ya dan ini contoh dari sepatu adidas handball spesial dengan nomor sepatu yang telah saya tampilkan contoh fotonya di sini maka sepatu tersebut sepatu kw fake di media sosial Instagram misalnya teman-teman lihat ya di salah satu store tersebut yang ada di situ sesuai dengan contoh foto yang telah saya tampilkan ini ini maka sepatu tersebut fake atau kwe teman-teman salah satu ciri-ciri sepatu ini fake kwe teman-teman bisa melihat dari salah satu ciri-cirinya dari tampilan font yang seperti contoh foto teks sepatu ini kalau ciri-cirinya seperti contoh foto ini teman-teman fontnya itu tebal semua tidak ada perbedaan antara nomor-nomor kode tertentu yang tertera di teks ini seperti yang bold atau yang tebal ya yang tebal dengan yang tipis untuk jenis ketebalan huruf atau angka-angkanya maka sepatu tersebut kwe teman-teman sesuai dengan contoh foto teks sepatunya ini nah yang asal itu dia berbeda ya untuk setiap karakter ketebalan fontnya seperti yang kangka dan huruf-huruf tidak semuanya tebal yang terata yang kwe untuk jenis font ketebalannya di sepatu yang kwe yang terdapat di teks sepatunya itu tebal semua terata teman-teman oke saya akan perangkan dan tampilkan contoh perbedaan antara desain sepatu yang kwe ini dengan yang aslinya ya teman-teman saya akan tampilkan di layar video dan dengarkan penjelasan dari saya oke teman-teman ini dia contoh dari kedua desain sepatu dari sepatu adidas handball spesial untuk tipe warna adalah black gum untuk nomor model sepatunya atau nomor model artnya adalah DB3021 keduanya sama ya teman-teman untuk metode perbandingkan sepatunya itu jenis nomor model sepatunya sama teman-teman terlebih dahulu perhatikan di contoh foto sepatu yang kwe anda panah nomor satu di sini yang harus teman-teman perhatikan desain garis strip adidas atau logo strip adidas yang di depan dengan list tubuh di sepatu adidas handball spesial perhatikan jaraknya yang kwe kebanyakan itu lebih lebih lebar antara jarak list tubuh dan logo strip adidas yang di depan sesuai dengan tanda panah nomor satu perhatikan di sepatu yang original di desain yang sama sesuai dengan contoh foto yang kwe tanda panah nomor satu di sepatu yang original desain tersebut lebih rapat teman-teman antara logo strip adidas dan list tubuhnya Hai kemudian perhatikan di sepatu yang kwe kembali anda panah nomor kedua yaitu logo strip yang pertama yang di belakang dengan jarak bahan sil counter sesuai sesuai dengan contoh tanda panah nomor dua sepatu yang kwe di sepatu yang kwe ini jarak tersebut lebih lebar teman-teman perhatikan desain yang sama sesuai dengan contoh foto tanda panah nomor dua di sepatu yang kwe bandingkan dengan desain yang sama di desain sepatu yang original desain kecil counter bagian panel samping ya sahib sampingnya dengan jarak di logo strip adidas yang di belakang tepatnya logo strip adidas yang di atasnya ada logo tulisan spesial ya jarak dengan bahan il kecil counter pada panel samping dia lebih dekat yang original rata demikian kemudian kembali lagi perhatikan dicontoh foto seperti yang kwe tanda panah nomor tiga ini saya arahkan pada bagian kerah di panel samping ini adalah bahan kerah di sampingnya yang warna putih artikan desain ini di sepatu yang kwe rata sayap bagian desain kerah atas hil counter pada panel samping sesuai dengan contoh foto dia lebih lebar temen 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 rata yang kwe itu lebih lebar perhatikan desain yang sama di contoh foto sepatu yang original desain kerah hil counter kera atas hil counter bagian sahib sampingnya ada panel samping sesuai dengan contoh foto sepatu yang original yang berwarna putih dia lebih kecil dan rapi kemudian perhatikan kembali tanda panah nomor 4 di contoh foto sepatu yang kwe yaitu pasi pada logo strip adidas di sepatu yang kwe ini lebih dekat atau lebih rapat temen-temen kurang lebar perhatikan di contoh foto sepatu yang original pasi atau jarak pada logo strip adidas yang original ya lebih lebar temen-temen tidak terlalu rapat kemudian perhatikan tanda panah nomor 5 di sepatu yang kwe yang saya arahkan pada bagian midsole di sepatu yang kwe sesuai dengan tanda panah yang saya arahkan di posisi tersebut pada bagian bawah logo strip adidas tidak transparan jadi bahan midsole nya tidak transparan di bagian midsole tersebut sesuai dengan tanda panah nomor 5 di contoh foto sepatu yang kwe di sepatu yang original dia transparan jadi nampak bayangan logo strip adidas nya di bagian midsole tersebut sesuai dengan contoh foto kemudian perhatikan kembali tanda panah nomor 6 yang saya arahkan pada tulisan spesial atau logo spesial di contoh foto sepatu yang kwe salah satu logo tersebut di sepatu yang kwe ini sesuai dengan tanda panah nomor 6 yang sedikit ke bawah kurang ke tengah teman-teman perhatikan di desain yang sama baik itu di sepatu yang kanan dan yang kirinya tulisan spesial atau logo spesial tersebut di sepatu yang original dia di tengah tidak terlalu ke atas ataupun tidak terlalu ke bawah nah demikian oke teman-teman itu tadi yang harus teman-teman perhatikan untuk membedakan atau cara melihat perbedaan desain dari sepatu adidas handball spesial khususnya dengan nomor model sepatu DB3021 ya sesuai dengan permintaan dari salah satu subscriber yang saya bahas sekarang ini itu yang harus teman-teman teman-teman perhatikan untuk mengetahui yang mana yang asli dan yang palsu dari sepatu adidas handball spesial yang warna black cam kemudian yang terakhir teman-teman bisa perhatikan contoh foto yang akan saya tampilkan kembali di layar video dan dengarkan penjelasan dari saya oke teman-teman ini dia desain bagian bagian insole atau dalam sepatu tapak dalam sepatu adidas handball spesial perhatikan tanda panah di sepatu ngkw yang saya arahkan disini di sepatu ngkw untuk desain bagian insole sepatu adidas ngkw dia hanya ada tulisan adidas satu dan slogan adidas ya teman-teman sementara kalau yang asli atau yang original untuk desain bagian insole di sepatu yang original itu desainnya ada tulisan adidas yang miring agak besar dan penuh teman-teman tidak hanya tulisan adidas dan slogan dari adidas tersebut ini harus teman-teman perhatikan demikian oke teman-teman itu tadi keseluruhan ya bagian-bagian yang mudah terlihat dari sepatu adidas handball spesial antara sepatu yang asli dan yang palsu ya cara mudah bisa melihat desain tersebut jadi yang saya sebutkan tadi atau yang saya jelaskan itu bagian-bagian yang mudah terlihat ya jadi teman-teman harus melihat bagian-bagian tersebut yang telah saya tampilkan di layar video dan sudah saya jelaskan itu cara mudah untuk melihat yang mana yang asli dan yang palsu dari sepatu adidas handball spesial khususnya ya teman-teman mudah-mudahan bisa dipahami dan terkhusus untuk akun akas submajuka yang telah meminta saya membahas sepatu adidas handball spesial dengan nomor model sepatunya DB3021 semoga bisa dipahami dan bisa dimengerti dari apa yang sudah saya tampilkan contoh fotonya dan yang sudah saya terangkat support terus channel ini dengan cara di like di share dan tentunya jangan lupa di subscribe ya teman-teman dan terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh